Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial InstaForex TV bersama saya, Ovelia. Pasangan EURUSD, instrumen trading populer forex, pada dasarnya menyelesaikan sesi Eropa dengan tanpa perubahan. Pasangan EURUSD sedikit bergeser setelah turun pada perdagangan awal Eropa, namun tetap di sekitar level 1,3000. Seperti yang menyatakan para ahli, ini merupakan dampak dari kenaikan greenback. Indeks Dolar AS naik sekitar 60 pip selama pembukaan Wall Street sebab para trader menunggu data penjualan retail kuat yang dirilis. Menurut laporan, penjualan retail naik sebesar 0,8% pada bulan Oktober yang merupakan pertumbuhan tercepat sejak Mei, melebihi perkiraan. Para ekonom mengantisipasi penjualan retail naik hanya sebesar 0,6%. Pembacaan tahunan 4,6% ternyata juga lebih tinggi dari yang diperkirakan. Namun, optimisme terhadap Dolar AS telah menurun karena para trader tengah menunggu pidato ketua Fed Jerome Powell pada hari ini. Khususnya pasar cryptocurrency telah runtuh lagi akhir-akhir ini. Bitcoin tengah diperdagangkan di sekitar 5.380 dolar setelah merosot sekitar 14% pada hari Rabu di tengah berita bahwa Bitcoin Cash ditetapkan untuk dibagi menjadi dua cryptocurrency terpisah. Aset-aset digital lainnya pun turun. Contohnya Ethereum, cryptocurrency terbesar kedua, turun lebih dari 12%. Para analis percaya bahwa para trader tengah bersiap untuk kenaikan yang cepat pada bulan Desember. Oleh karena itu, kemungkinan besar harga saat ini hanya merupakan permulaan. Demikian berita finansial harian Instaforex TV. Saya Ovelia Undur Diri. Sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.